Intro Keberadaan layanan jasa transportasi online berbasis aplikasi telah menjadi primadona terutama bagi warga ibu kota. Selain karena praktis dapat memesan lewat aplikasi, layanan transportasi online juga menjadi pemenang di hati pengguna karena tarifnya yang murah. Namun setiap kelebihan tentu ada kekurangannya atau juga tantangan bagi perusahaan penyelenggara transportasi online berbasis aplikasi ini. Penolakan akan keberadaan transportasi ini juga terjadi tidak hanya di ibu kota, namun juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Penolakan ini terjadi karena supertransportasi konvensional merasa dirugikan dengan sistem keuntungan serta persaingan usaha yang tidak sehat. Menyikapi hal ini, Kementerian Perhubungan kini memperlakukan aturan baru terkait transportasi online yang tertuang dalam PM26 tahun 2017, yaitu pemberlakuan tarif atas dan tarif bawah. Tarif akan dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah satu untuk Sumatera, Jawa, dan Bali. Tarif batas atasnya sebesar Rp6.000 per kilometer dan tarif batas bawah sebesar Rp3.500 per kilometer. Sedangkan wilayah dua untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tarif batas atasnya sebesar Rp6.500 per kilometer dan tarif batas bawahnya adalah Rp3.700 per kilometer. Secara keseluruhan, tarif transportasi online dengan konfesional kini tidak berbeda jauh. Perbedaan mungkin hanya pada pelayanan. Dengan adanya perubahan ini, bagaimana dengan keunggulan transportasi online selanjutnya? Dan apakah ini akan menjadi win-win solusion untuk semua pihak? Kita bahas di Talk to iNews malam ini. Dengan pemberlakuan tarif batas bawah dan juga batas atas, artinya Anda harus bersiap-siap. Tidak ada lagi harga murah untuk transportasi online. Akankah pemberlakuan dengan tarif batas bawah dan juga tarif batas atas ini akan membuat industri dari transportasi online ini menjadi sehat? Kita akan bahas pada malam hari ini, Pak Pirsa, terkait dengan transportasi online harga lama, rasa baru. Eh, harga baru, rasa lama. Itu mungkin yang lebih tepat untuk kita bahas pada malam hari ini. Sudah ada tiga orang narasumber yang hadir di Studio Talk to iNews. Pada malam hari ini kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda yang merupakan ketua umum asosiasi dari driver online yang bisa menjawab kegalauan dari para driver online pada malam hari ini. Ada Mas Kristiansen, selamat malam. Terima kasih sudah hadir untuk menjawab sebenarnya kegalauan yang mungkin dirasakan oleh para driver online untuk malam hari ini. Kemudian juga dari Presidium MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Ibu Ellen Tanggudung, selamat malam. Bu Ellen, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian juga bisa mewakili pemerintah ya, Pak Alvin Lee, membantu suara pemerintah begitu malam hari ini mewakili mungkin? Saya tidak mewakili pemerintah, saya mengawasi pemerintah. Oh, mengawasi pemerintah. Oke, mungkin nanti bisa memberikan tanggapan begitu ya, seorang Alvin Lee yang merupakan komisioner dari Ombudsman. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Pemerintah sudah mengeluarkan tarif untuk transportasi online ini, mungkin kita juga pernah menggunakan transportasi online. Di awal mungkin masyarakat merasa bahagia karena ada alternatif transportasi baru dan juga harga yang menarik yang ditawarkan, jauh lebih murah. Tapi apakah memang dengan mengeluarkan tarif batas bawah dan juga tarif batas atas ini sudah sesuai sebenarnya? Sebenarnya kalau dari kami belum sesuai, dalam arti justru permintaan dari kami sebesar 4.000 per kilometer. Karena begini, perusahaan aplikasi itu selalu mengambil yang termurah. Mereka selalu mengambil termurah dalam hal ini sekarang 3.500. Nah, yang kedua adalah di online ini tidak ada komponen lain seperti di reguler. Ada buka pintu, perhitungan waktu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berdasarkan BOK, perhitungan kami adalah di angka 4.000. Hitung-hitungannya seperti apa dengan mencapai angka 4.000 ini sendiri? Ya, ini ada beban operasional kendaraan. Itu sudah diperhitungkan semua, biaya operasional, baik BBM, untuk oli, kendaraan, dan lain sebagainya sudah diperhitungkan dengan mekanisme yang ada. Nah, keluarlah di angka sekitar 4.000-an. Oke, artinya dengan pembatasan yang saat ini dilakukan, 3.500 masih terasa kurang. Karena gini, di angka 3.500 kami ini masih kena lagi dari perusahaan aplikasi sebesar 20% sampai 25% dipotong lagi. Oke. Jadi berkurang lagi, kalau 3.500 dipotong 20% berarti sisa 2.800. Ya. Nah, belum hal-hal yang lain akhirnya sangat kurang buat kami sebagai pelaku usahanya. Makanya di angka 4.000 harapan kami ini bisa tercapai, bisa meningkatkan kesejahteraan driver, bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oke, artinya bukan kepada permasalahan yang menolak adanya pembatasan tarif, begitu ya, tapi lebih mengusulkan harga yang berbeda sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah. Kami adalah yang mengusulkan agar tarif ini diatur. Karena 2 tahun terakhir harga semakin menurun. Oke. Belum lagi ditambah promo yang diberikan oleh perusahaan. Oke. Akhirnya kebanyakan rekan-rekan kami pada saat pulang, ya tidak membawa hasil. Baik, sampai dengan sejauh ini begitu ya, yang sudah dirasakan oleh teman-teman di driver online ini sendiri apa? Sebenarnya kegalauan yang terbesar yang memang dirasakan sebelum adanya regulasi ini? Kegalauan yang terbesar sebenarnya adalah aturan ini ya. Justru kami ini berterima kasih kepada pemerintah karena akhirnya ada payung hukum buat transportasi online ini. Kita diatur dan segala macam kami menyempakati Permen 26 untuk dilakukan. Oleh sebab itu harapan kami juga ini bisa menjadi titik terang. Karena saat ini lebih banyak yang menjadikan usaha ini sebagai profesi. Bukan lagi yang dulu sebagai sampingan. Seperti itu. Oke. Baik Pak Alvin, kalau Anda lihat ini sudah tepatkah sebagai win-win solution sebenarnya masalah yang mungkin sudah terlalu lama dibiarkan oleh pemerintah. Dan juga membuat konflik horizontal ini pada waktu itu juga semakin kuat. Dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini, tepatkah? Ya, saya menilai ini adalah langkah awal yang baik. Langkah awal yang baik. Sebab dengan keluarnya peraturan ini, eksistensi angkutan umum online ini kan jelas status hukumnya. Teman-teman juga tidak perlu lagi kunci-kunci. Nah, mengenai batas atas-batas bawah ini, ini juga sebetulnya harus ada fleksibilitas. Karena beda dengan taksi reguler. Yang mana kita masuk langsung berapa rupiah kan. Mau tengah malam, mau pagi, mau siang harganya sama. Sedangkan untuk online, ini harganya fleksibel. Ada jam-jam di mana peminat sedikit, dia harganya turun supaya tetap dapat bisnis. Ada jam-jam yang padat, harganya naik menjadi sangat tinggi. Nah, ini kan memungkinkan karena ada perkembangan teknologi. Kalau taksi reguler menggunakan teknologi yang sejak tahun 70-an itu, dengan argometer. Sedangkan taksi online menggunakan teknologi terbaru dengan algoritma dan sebagainya. Tahu peminat berapa, dia kalau peminat sedikit, dia turunkan. Peminat banyak, dia naikkan. Nah, ini yang perlu kita cermati. Apakah sistem ini sudah cukup adil? Tadi disampaikan 4.000 itu per kilometer, itu kalau diambil rata-ratanya. Nah, ini kan tidak rata-rata lagi. Ada saatnya juga naik, ada turun dan sebagainya. Tapi saya mengapresiasi adanya tarif minimum ini. Sebab sebelum ini memang tarif itu sangat tidak masuk akal, murahnya. Tidak masuk akal. Terlalu murahkah? Sangat murah. Sangat murah. Tidak masuk akal. Jadi perusahaan-perusahaan penyelenggara taksi online ini berani menentapkan murah karena mereka kan tidak punya beban biaya apa-apa. Mobil, motor, punyanya driver sendiri. Tenaga, tidak usah digaji. Dan perawatan, kemudian pajak dan sebagainya. Pajak kendaraan bermotor, tanggung jawab driver. Nah, driver ini kan juga mereka harus bisa hidup layak. Sebab kalau tidak bisa hidup layak dari profesinya sebagai driver online, nomor satu yang kenapa? Keselamatan juga. Perawatan, mereka mungkin juga istirahatnya kurang karena kejar setorang. Saya kira ini awal yang baik tapi perlu terus dipantau dan disempurnakan nanti. Termasuk dengan pemerintah membagi dua wilayah untuk penerapan tarif batas bawah dan juga batas atas ini. Kalau kita lihat di wilayah satu, Sumatera, Bali dan juga Jawa, batas bawahnya adalah 3.500 per kilometer. Kemudian batas atasnya 6.000 per kilometernya. Wilayah dua masuk dalam wilayah Kalimantan, Sulawesi, Lusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. Lebih mahal sedikit begitu ya, batas bawahnya 3.700 per kilometer. Kemudian batas atasnya 6.500 per kilometer. Hitung-hitungannya seperti itu kalau dari pemerintah. Sudah sesuai, artinya pemerintah menyesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Nah, ini mengenai kemampuan, ini kan ada dua perspektif. Satu, kondisi daya beli setempat. Yang kedua adalah kondisi infrastruktur. Kalau saya melihat ini kan melihat lebih kepada infrastrukturnya. Misalnya di luar Jawa, ini infrastrukturnya lebih berat. Sehingga perawatan kendaraan juga biayanya lebih tinggi. Tapi belum tentu juga sesuai dengan daya beli masyarakat setempat. Artinya kalau dengan harga seperti ini, untuk sementara ini masih cukup relatif aman? Ya, berapapun saya menghargai ini adalah langkah awal yang cukup baik. Tapi ini saja tidak cukup. Ini saja tidak cukup. Kita harus selalu pantau perkembangannya nanti. Oke, baik. Bu Ellen, kalau Anda melihat ini mungkin kalau dari sisi Pak Alvin tadi mengatakan, harga yang memang ditetapkan atau diberikan oleh para transportasi online ini tidak masuk akal begitu ya murahnya. Tapi kalau buat kita pengguna mungkin sangat masuk akal karena jauh lebih murah begitu. Dengan adanya regulasi ini, Bu Ellen? Ya, tentu saja selama ini transportasi online ini sangat diminati lebih banyak kepada harga. Padahal banyak orang juga yang melihat ada dua hal lain, yaitu layanan dan reputasi. Jadi kalau misalnya layanan yang banyak informasi yang buruk, itu ditinggal juga. Walaupun mungkin belum sampai separah ditinggal. Kemudian reputasi juga. Reputasi artinya merek tertentu itu akan menjadi masalah kalau misalnya sering tidak datang atau membuat kesal gitu ya. Membuat tidak nyaman juga. Membuat tidak nyaman. Nah, ada satu hal yang paling penting dalam transportasi umum, kalau dikatakan umum karena ini kita berbayar, itu adalah safety. Keselamatan. Nah, keselamatan itu harus ada komponen biayanya. Artinya sudah ada di Permen 26 juga itu yang sebelumnya. Nah, harus kir, harus ini ada persertan-persertan itu ke arah safety. Nah, itu harus dijaga. Nah, sekarang memang saat ini orang masih melihat di harga. Tetapi saya juga setuju ini adalah suatu langkah yang baik untuk melindungi semuanya. Nah, tarif batas bawah itu paling dilindungi adalah pengebudinya atau pemiliknya. Karena ada biaya yang harus dikeluarkan, itu biaya operasi kendaraan. Kami sudah coba menghitung dengan cara kami sendiri, mencoba dengan misalnya untuk Jakarta, dengan UMR, bekerja berapa jam sehari, kurang lebih kita menghitung sekitar 200-an kilometer sehari misalnya ya. Kemudian insurance, pajak, dan sebagainya, itu memang dapat di angka 3.300-3.400. Kami lupa bahwa ada 20% yang harus diserahkan. Jadi kalau dikatakan tambah 20%, 25%, dapatlah memang hampir 4.000 itu ya. Jadi memang masuk akal kalau masuk dalam angka 4.000. Masuk akal, itu kami coba cara hitung sendiri, tapi itu ke Jakarta. Ya, Jakarta karena kita punya UMR, dan kalau biaya operasi kendaraan, itu ya hampir sama ya, bensin, segala macam. Yang berbeda juga cicilan. Kami coba masukkan cicilan, katakan 5 juta per bulan misalnya ya. Itu memang segitu angkanya. Kami tidak dapat dari Kementerian Perhubungan, memang coba-coba menghitung sendiri. Oke, tapi minimal, seperti yang dikatakan oleh Pak Alvin, ini adalah sebuah langkah yang baik begitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada diatur. Ada aturan yang memang sudah ditetapkan. Kalau sebelumnya jadi ilegal dulu, selalu dikatakan itu transportasi ilegal. Oke. Nah, dengan diatur ini jadi ilegal, tinggal bagaimana mengatur supaya kalau yang tetap masih ilegal, karena kami masih curiga juga ada juga yang ilegal-ilegal, nah itu harus ditindak. Oke, apakah dengan artinya pemberlakuan tarif ini sendiri juga membuat transportasi atau taksi online ini menjadi sebuah industri yang sehat? Kita akan bahas lebih lanjut lagi, Pemirsa, di Toktua News, sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.